Piala Dunia U20 Erick Tohir targetkan Timnas U20 lolos penyisihan grup. Elkan Bagot main hanya sekali usai pelatih Santelhem Tawan FC beri penjelasan. Bela Timnas Pratama Arhan hanya katakan 0 penampilan bareng Kogio Verdi. Perea dan Jepang ke semifinal, 24 tim resmi lengkap untuk Piala Dunia U20. KMS Kadenze tak ada jadwal main Timnas bisa diperkuat Marcelino Ferdinand. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot baru sekali main bersama Santelhem Tawan FC, usai hingkang dari Killingham FC. Pelatih kepala Santelhem Tawan FC WD Elliot buka suara mengenai alasan Elkan jarang dimainkan. Dia mengakui Elkan Bagot masih sulit bersaing dengan backline-nya. Selain itu, cedera yang dialami sang pemain juga membuatnya absen dalam beberapa laga terakhir. Soal Elkan, dia datang jelang laga melawan Port Valley, dan kami mendapatkan clean seat. Kami bertandang ke Walton dan mendapatkan clean seat lagi. Jadi dia cukup sulit mendapatkan kesempatan bermain. Ujar sang pelatih WD Elliot. Laga FIFA Matchday Maret 2023 PSC berpeluang memanggil para pemain yang ada di luar negeri untuk membela Timnas Indonesia, salah satunya adalah Pratama Arhan. Terbaru pelatih Hiroshi Jafuku tidak melibatkan Pratama Arhan. Bahkan tak menaruhnya di bangku jadangan saat melawan Tokushima Fortields pada Minggu 12 Maret 2023. Diberburuk dengan regulasi Jitulik yang hanya membolehkan tujuh pemain di bench. Sementara itu laga kontra Tokushima pelatih memainkan Daiki Fukazawa sebagai bekiri, menggantikan Yuta Narawa. Pratama Arhan hanya dianggap sebagai pilihan ketiga atau bahkan keopat dalam hiriarki bekiri Tokyo Verdi. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang ditunggu-tunggu. Sejak pindah ke KMS Kadenze, Marcelino Ferdinand absen membela Timnas Indonesia. Apalagi KMS Kadenze, tak ada jadwal laga pada Maret 2023 mendatak. Marcelino Ferdinand berpotensi untuk dipanggil membela Timnas Indonesia nantinya. KMS Kadenze mau tak mau harus melepas Marcelino Ferdinand jika Timnas Indonesia memanggilnya. Tapi itu pun tergantung pelatih Timnas Indonesia Sinteyong apakah akan memanggilnya atau tidak. Indra Sofri berpeluang untuk memanggil para pemain yang berada di BRI Liga 1 nantinya. Pendekatan membuat Indra Sofri tidak khawatir bahwa klub-klub akan marah saat pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia U22, mengingat dirinya sudah meminta izin. Sementara itu pemanggilan ini tak berlaku untuk para pemain Timnas Indonesia U20, karena Sinteyong masih membutuhkannya untuk persiapan Piala Dunia U22 2023. Kalau semua pemain dipanggil, ya kita juga harus pertimbangkan teman-teman pelatih di klub. Mungkas lelaki yang juga menjabat sebagai direktur teknik PSSI tersebut. Babak perempat final Piala Asia U22 2023 pada Minggu 12 Maret 2023 mempertemukan Korea Selatan versus China dan Jepang versus Jordania. Pada laga pertama di Jara Stadium, Tasuken Korea Selatan berhasil menang 3-1 atas China. Sementara pada laga selanjutnya, Jepang berhasil menang 2-0 atas Jordania di Lokomotif Stadium. Di semifinal, Jepang akan bertemu dengan Irak, sedangkan Korea Selatan akan bertemu dengan Uzbekistan. Dengan tambahan Korea Selatan dan Jepang, maka lengkap sudah 24 peserta Piala Dunia U22 2023 yang akan dikelar di Indonesia. Di tengah masa persiapan tim Nas U22 Indonesia menetap SEA Games 2023, Bimasakti menuai penghargaan. Ya, penghargaan yang diterima oleh Bimasakti tersebut didapatkan dari KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. KONI sejatinya memberikan penghargaan kepada 6 sosok, yakni Elias Pikal, Icuk Sugyarto, Krisjon, Yayuk Basuki, Erlangga Satriagung, dan juga Bimasakti. Mereka dinilai KONI sebagai tokoh-tokoh yang berjasa di olahraga Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam rapat kerja Nasional KONI di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, Minggu 12 Maret 2023. Bimasakti menjelaskan kesuksesannya bersama tim Nas U16 Indonesia menjadi latar belakang dia bisa menyabat penghargaan dari KONI. Perlu diketahui, tim Nas U16 Indonesia asuan Bimasakti menjuarai Piala AFF U16 2022. Sementara itu penghargaan yang didapatkannya memaju Bima agar bisa lebih baik lagi. Sosok kelahiran balik papan tersebut turut mengajak insan olahraga untuk memberikan kontribusinya. Saya pikir penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk saya pribadi, maupun seluruh pelatih atau stakeholder serta seluruh pembina olahraga khususnya sepak bola untuk dapat berkarya terus. Ucapi Masakti Persik berhasil menjadi tim yang penuh kejutan di beberapa laga terakhir Liga 1. Bersatus tim Semenjana, Persik berhasil menumbangkan klub-klub besar sebut saja RMFC, Persik Bandung dan terbaru Persija Jakarta. Ya, performa Persik yang begitu apik, mampu mengubah arah persaingan gelar juara Liga 1 musim ini. Divaldo juga membeberkan perbedaan para pemain sebelum dan juga sesudah dirinya ditunjuk sebagai pelatih Persik. Menurutnya, para pemain menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari segi pengambilan keputusan, visi dan juga kemampuan mengatur tempo permainan. Drawing atau undian babak penyisian grup Piala Dunia U22 2023 belum dimulai, namun timnas U20 Indonesia sudah dipastikan masuk grup A. Kepastian itu tak lepas dari status Tuan Rumah Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Selain itu, keistimewaan lain yang didapat timnas U20 Indonesia sebagai Tuan Rumah berupa masuk ke pot 1 Drawing Babak Penyisian Grup, di mana pot 1 ini biasanya diisi oleh tim-tim unggulan dari sebuah turnamen, diantaranya seperti Uruguay, Amerika Serikat, Senegal, Perancis dan Italia, sementara Inggris dan juga Brazil berada di pot K2. Erik Tahir menyatakan bahwa saat ini Uzbekistan dan juga Irak telah mengemankan tiket untuk mewakili Asia dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun Erik Tahir tetap optimis bahwa timnas sepak bola U20 Indonesia dapat mencapai prestasi dalam kompetisi sepak bola tingkat dunia tersebut, selama ada persiapan yang konsisten dan juga mata. Yang sekarang lolos AFC untuk main Piala Dunia itu Uzbekistan dan Irak, itu satu grup sama tim Indonesia, ujar Erik Tahir. Indonesia sebagai tuan rumah berada di pot 1. Status tuan rumah membuat Indonesia menjadi unggulan di pot 1. Nantinya, ke-24 tim ini akan diundi untuk masuk ke dalam 6 grup dan terdiri dari 4 negara. Dari regulasi FIFA, undian pot Piala Dunia U20 memiliki sistem tim dari pot 2 dan juga 3, serta 4 harus melewati saringan demi hindari pertemunya tim dari satu wilayah. Sementara itu, pengundian babak fase grup Piala Dunia U20 Indonesia akan berlangsung pada 31 Maret 2023 di Kesirarnawa Art Center Bali pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah. Kepala Biro Operasi Polda Bali Kompas Polnuryanto mengungkapkan, kesiapan pihaknya dalam mengembangkan gelaran Piala Dunia U22 2023 khususnya di Bali. Dikutip dari antara, untuk mengembangkan laga Piala Dunia U22 2023 Polda Bali berencana menurunkan sebanyak 2.716 personil. Di samping itu, Nuryanto menambahkan bila pihaknya berniat melakukan simulasi. Rencana tersebut akan dikelar pada April mendatang. Ia nanti ada simulasi bulan April. Tutur Nuryanto. Ketua Umum PSHCR ke akhir menyuarakan optimisme agar kemampuan hoki ceraka dan kawan-kawan. Mengingat rival-rival Indonesia di fase grup Piala Asia U20, Irak dan juga Uzbekistan dipastikan melaju ke semifinal dan bakal berlaga di Piala Dunia U20. Target tanya Coach Shin Tae-yong. Tetapi, kalau saya sudah menargetkan tim Nas bisa lolos grup, kata Erick Thohir. Erick Thohir menilai squad Garuda muda bisa bersaing dengan Irak dan Uzbekistan kendati gagal meraih kemenangan. Tim Nas Indonesia U20 kalah 0-2 dari Irak dan bermain imbang tanpa gol dengan Uzbekistan dalam fase grup Piala Asia U22 2023. Ketua Umum PSHCR berharap undian atau drawing Piala Dunia U22 2023 membuat tim Nas Indonesia U20 berada dalam grup yang tidak berat. Selanjutnya, akan dilangsungkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang bakal dilangsungkan di Gedung Kasidarnawa Taman Budaya Arts Center dan Pasar Bali pada 31 Maret. Kita berdoa kocokan pengundiannya bagus. Tim Nas di grup yang bagus, kata Erick Thohir dilangsir dari antara. Stadion Kapten Iwayan Dipta yang menjadi salah satu venue pertandingan saat ini masih dalam proses renovasi. Tahapan pengerjaan hampir tundas. Erick Thohir meyakini, Bali bisa melalui dengan baik penyelenggaraan Piala Dunia U20. Sebelumnya, saat pelaksanaan KTGW20 dan juga ASEAN Summit Provinsi ini bisa jadi tuan rumah yang baik. Sementara itu, Kementerian PUPR terlibat aktif dalam proses perbaikan stadion berkolaborasi dengan pengelola dan juga Pemda Bali. Perawatan rumput menjadi fokus perhatian utama. Mereka melakukan vertical cut, di mana rumput lapangan dipangkas sampai akar terbawah agar nanti tumbuh tunas baru. Sejauh ini, tim Nas U20 Indonesia tercatat telah melaponi enam lagu uji coba melawan sesama negara kontestan Piala Dunia U22 2023. Namun sayang, hasil yang diraih tim Nas U20 Indonesia bisa dikatakan kurang memuaskan. Ya, skuad Garuda Nusantara hanya mampu meraih sekali kemenangan, kemudian sekali seri. Sedangkan empat laga sisanya berakhir dengan kekalahan. Kemenangan diperoleh tim Nas U20 Indonesia saat melawan Piji. Hasil seri didapatkan tim Nas U20 Indonesia ketika menghadapi USP KESAT. Kemudian empat kekalahan tim Nas U20 Indonesia diderita saat melawan Perancis, Guatemala, Selandia Baru, dan juga Irak. Sejumlah pemain Garuda Selek terang-terangan mengaku ingin memperkuat tim Nas Indonesia. Salah satunya, yakni sang gelandang serang Rafli Selang. Rafli Selang merupakan salah satu mesin gol Garuda Selek. Sudah dua musim ia menjadi anak aso Des Walker dan juga Dennis Wise. Pemain lahiran 2005 itu termotivasi membela tim Nas Indonesia seperti beberapa jepolan Garuda Selek lainnya, termasuk Reza Aditya Nugraha yang dipanggil ke tim Nas U20 oleh Sinteyok. Rafli Selang sejatinya punya pengalaman di tim Nas Indonesia. Ia pernah dipanggil ke tim Nas Indonesia U16 besutan Pima Sokti pada 2020. Pemain muda itu ikut berangkat ke Dubai untuk melakukan uji coba dalam rangkaian persiapan piala Asia U17, sebelum akhirnya bergabung ke Garuda Selek. Dua musim menjadi bagian Garuda Selek, Rafli Selang mengungkap gaswanya. Ia mengatakan itu merupakan salah satu impiannya. Pertama kali saya mendapatkan panggilan mengikuti Garuda Selek, saya merasa senang dan juga bangga. Keluarga saya juga bangga. Impian saya untuk berkembang di luar negeri, kata Rafli Selang. Oke tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!